selamat menikmati objek menjadi satu tapi permasalahannya adalah kalau kita salah menggunakan kedua menu ini ketika kita membuka di software lain itu akan bermasalah kapan kita menggunakan combine dan kapan kita menggunakan union itu kita harus tahu disini kita akan tes dulu apa sih yang membuat itu perbedaannya coba kita buka software inscape kita buat kotak seperti ini saya akan buat beberapa objek disini kita tes lagi kita ctrl D misalnya disini kita buat ini untuk yang union misalnya union biar kita tahu nanti ya disini kemudian disini adalah kita kasih untuk combine nah kita lihat nanti ya untuk union dan juga combine kita buat kotak disini nah coba kita duplikat dulu keduanya ini seperti ini kita kasih warna yang berbeda mungkin nah seperti ini lalu kita ini kan yang bagian pin nih yang bagian pil ya nanti kita duplikat lagi ctrl D kita buat yang stroke ya disini tidak ada pilnya kita kasih stroke saja op kita kecilin lagi ukurannya stroke nya mungkin di angka 2 saja teman-teman nah seperti ini kita akan tes dulu yang bagian yang berpil ini ya yang berpil ya coba kita union kan ya kedua gambar ini seperti ini ini ada warna toska dan juga warna pink ya kita geser ke sini ya kita ambil setengah saja teman-teman seperti ini oke sedangkan seperti ini nah ini kita akan combine ini kita akan union seperti ini kita klik part dan kita pilih union tuh ini adalah gambar yang di belakang warna yang di belakang itu mendominasi untuk warna keseluruhannya ya ingat warna yang di belakang akan mendominasi warna yang di depan sedangkan ini adalah kebalikannya ya kita tes disini kita part lalu kita combine tuh seperti ini ya ini tidak terlalu berpengaruh lah masalah warna ini karena bisa kita ubah ya kita lihat teman-teman ketika kita klik note ya ini bagian edit note ya kita lihat disini ada part teman-teman ya ada part di dalamnya tuh ada part di dalamnya kita coba kasih stroke seperti ini op coba kita kasih stroke ya klik shift seperti ini kita kasih angka 2 tuh ya masih ada stroke di dalamnya sedangkan untuk union ini stroke nya masih sudah hilang ya dan berada di luar semuanya seperti ini kita kasih 2 juga sama nah stroke nya disini sudah hilang ya ini berarti benar-benar menggabungkan beberapa objek menjadi satu teman-teman sedangkan untuk yang combine ini dia hanya menggabungkan beberapa objek menjadi satu tapi part nya tetap utuh seperti masing-masing objek yang pertama dan kedua tadi ya tidak berubah seperti ini dan biasanya ketika kita memakai combine ini untuk memotong beberapa objek ya yang sudah saya buat seperti video sebelumnya biasanya gunakan kita gunakan ketika kita ingin membuat logo yang menggunakan golden ratio ya seperti itu dan kita lihat teman-teman di stroke ini ya kita tes lagi disini misalnya kita klik keduanya kemudian kita part dan kita union sedangkan ini kita tes lagi seperti ini kita seleksi kedua objek tadi kita pilih combine struknya tetap masih ada utuh ya tapi dia untuk bergabung nah biasanya kita pakai union ini teman-teman kita tes lagi disini kita bikin objek besar seperti ini kita kasih warna merah misalnya struknya kita hilangkan kita bawa ke atas seperti ini kita klik shift dan kita different ya nah kita lubangin menggunakan yang union tadi ya nah seperti ini sudah bolong ya oke yang kemudian yang ini misalnya ya yang ini kita buat kotak lagi seperti ini ya kita dorong ke sini kita bawa ke atas dulu dan kita pilih ini ya pastikan teman-teman ini sudah kita kombinasikan ya lalu kita klik disini kita pilih kedua objek tadi kita pilih part dan kita bagi union tuh dia akan memotong beberapa objek berdasarkan dari struk tadi ya ataupun dari part tadi nah dia akan berpisah seperti ini teman-teman ya oke sampai disini mungkin sudah paham ya fungsi dari kedua tadi ya coba kita tes untuk di software lainnya ya kita undo dulu ya seperti ini nah sedangkan ini kita hilangkan dulu struknya seperti ini kita buang dulu yang ini kita sisakan yang seperti ini tadi ya nah ini sama-sama satu bangunannya ya tapi kalau ini kita blok semuanya ya kita blok semuanya seperti ini lalu kita pergi ke file lalu kita save as ya kita save menjadi format vdf seperti ini oke kita akan coba buka di bentuk lain ataupun teman-teman bisa juga di eps nanti ya ataupun adopt illustrator dia akan bermasalah ya kita klik save kita klik op tadi kita nge-save nya dimana ya kita cek dulu disini oke di picture ya kita kasih nama disini misalnya tes oke kita save kalau kita klik oke nah sekarang kita buka software skribus nya ya teman-teman juga bisa tes menggunakan adopt illustrator atau semacamnya juga bisa menggunakan namanya photopea untuk mengetesnya kita klik ok lalu kita klik file kita klik open kita pilih disini tadi di bagian abu jahit picture tes ya kita klik open nah di sekilas disini tidak ada perbedaan teman-temannya semuanya sama tapi kita lihat teman-temannya disini masih group nih masih berbentuk group kita klik item lalu kita ungroup seperti ini nah dia terpisah beberapa objek ya nah ini kita ungroup lagi berarti ini masih dalam bentuk group nah sudah terpisah ya satu per satu sedangkan ini ya sudah tidak bisa kita ungroup lagi karena sudah satu objek ini sama tidak bisa lagi kita ungroup tapi kalau kita klik dua kali disini teman-teman ya nah dia masih punya dua objek loh ya seperti ini ini bagi node nya makanya ketika kita membuat membuat objek menggunakan combine itu akan bermasalah ketika kita buka di software lainnya ataupun dia akan terbaca error ya kalau kita upload di shutterstuk ataupun di logo ground seperti itu teman-teman ya kita coba tes ilangkan node nya seperti ini nah ini makanya node nya rusak ya boleh dibilang node nya rusak kita klik ok tapi ini adalah satu objek teman-teman tidak bisa kita ungroup lagi nah seperti itu ya sampai disini mungkin paham teman-teman jadi kesimpulnya adalah union ini kita gunakan ketika kita benar-benar sudah fix dengan objek itu dan tidak bisa kita ubah lagi ya seperti itu sedangkan combine ini biasanya kita manfaatin hanya untuk memakai stroke nya saja ya atau memakai part nya ketika kita ingin membuat golden ratio tadi yang sudah saya yang sudah saya contohkan di awal tadi ataupun teman-teman juga bisa praktikan sendiri ya maaf teman-teman lagi serak ya baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini ya semoga cukup menghibur dan juga bisa memberikan email baru dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video semacam ini yang membahas tentang Avengers ya silahkan klik dukungannya untuk klik like share komen dan di subscribe ya subscribe ya bila perlu di share ke teman-temannya biar lebih banyak mengenal software Avensource baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati